Terima kasih telah menonton! Asli gak? Gak ada palsu lagi Makasih ya Ya Bu Siang Bu Siang Terima kasih Ada urusan apa anda datang ke kantor ini? Saya mau ketemu sama Andi Saya mau bicara dengan dia Ada kepentingan apa ya? Ada hal yang penting pengen saya bicara sama Andi Permisi Hei Tunggu Bas, mau kemana? Saya mau ketemu sama Andi Andi kenal sama saya Dan kalau saya mau macem-macem di dalam Bapak bisa usir saya Mas Yaudah biarin dia masuk Tapi awasin sampe saya kembali Baik pak Saya mau parking mobil dulu Baik Selamat pagi Bu Andi Pagi Maaf Felis tadi saya datang telat Soalnya saya harus nganter Rena ke sekolah barunya Hari pertama masuk sekolah soalnya Terus saya harus nganter mama sama sustera pulang Bu Rena udah besar ya Bu Oh iya Bu Mohon maaf sebelumnya Email yang tadi pagi saya kirimkan Sudah ibu baca belum ya? Udah tapi ada file yang belum saya buka lagi sih Jadi tim marketing itu butuh Approval dari ibu untuk keberlanjutan pekerjaan mereka Bu Oke Kalau gitu saya liat sekarang deh Kamu kalau misalkan butuh apa-apa Kamu biasa langsung ke perendi Sekarang langsung selesai aja ya Baik Bu Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Ya silahkan Mari Permisi Ya silahkan masuk Selamat siang Bu Maaf Bu Maaf Bu Ada tamu yang memaksa ingin bertemu dengan Bu Andin Siapa? Namanya Riki Bu Aduh Aduh Ngapain sih dia datang ke sini Hmm? Banyak kerjaan lagi sekarang Aku temunya Riki gak ya? Tapi pekerjaan aku juga lagi banyak Kami berencana untuk mengadopsi anak perempuan Bu kalau ada Tidak perlu usia bayi Mungkin usia 2 atau 3 tahun Bu kalau ada Kebetulan sekali Kami baru saja kedatangan seorang anak perempuan yang berusia 2,5 tahun Kasian sekali Orang tuanya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Namanya Naila Boleh kami melihatnya? Boleh Bu, boleh Aku harus menemui Naila Ya Ketian sekarang lagi diperiksa oleh dokter Sekarang mau dipindahkan ke ruang rawatina Ya Maaf ya Mungkin anda Biada harus menunggu lagi untuk ngomong sama Catherine Tidak apa-apa pak Malah saya sangat bahagia dan juga senang mendengar kabar dari kesehatan Ibu Catherine Semoga makin hari makin membaiknya pak Amin Amin Makasih ya Sama-sama Maaf Maaf Ya Pak nggak apa-apa Mungkin sudah biasa juga Bapak mungkin dari tadi menunggu lama juga Jadi mungkin Untuk masalah Cinta yang ada di depan mata itu Harus dijaga Tapi untuk masalah kesehatan juga harus dijaga loh pak Saya juga mau cari makan Feel free if you want to join Maksud saya Ada bagusnya kalau Bapak mengisi tenaga dengan makan Karena kan untuk menjaga Catherine juga butuh tenaga yang optimal Biar nantinya sama-sama tidak dirugikan pak Oke Boleh mungkin kita kantin aja ya Silahkan Jalan jalan Mbak Mbak Catherine Saya dengan dokter Arum yang menggantikan dokter Ani Karena beliau sedang dinas keluar kota Dari hasil pemeriksaan tadi Mbak Catherine memperlihatkan perkembangan yang sangat bagus Mbak hanya perlu keoptimisan diri Kalau semuanya akan kembali normal dan sehat seperti dulu Semua ini berawal dari Keisha yang tersedak dan aku panik Ya Allah Belum ada yang menceritakan ke aku soal kesilakan itu lagi Gimana kondisi pak Chandra Gimana kondisi Keisha Mbak Andin kemarin saat berkunjung juga gak cerita apa-apa Setelah ini Mbak akan kami pindahkan ke ruangan rawat inap ya Nanti kita akan mulai sesi fisioterapi juga Ayo semangat ya Mbak Catherine Apalagi calon suaminya Mbak Catherine yang ganteng itu selalu temenin Mbak Jadi Mbak harus tetap semangat Ya Ada apa yang datang kesini Gue mau bicara sebentar sama lo Tapi gak disini Disini aja gak ada yang peduli gue Waktu saya gak banyak jadi langsung aja Din Gue mohon sama lo Kasih gue sedikit waktu Untuk bicara sama lo Tapi yang gak bisa disini Saya gak bisa Kau mau ngomong disini aja Kau gak mau Kita harus balik kerja Ini soal Elsa dan Nino Dan ini sangat membahayakan Tidak Jangan lupa Tidak 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 Orang Kira-kira kalau saya ditolak oleh Ibu Andin, karena saya belum janjian, ditolak nggak ya? Enggak. Saya yakin, kalau saya sebelum buat janji untuk bertemu, saya pasti akan ditolak. Dan saya tidak akan terima penolakan itu. Masukri tunggu di sini ya? Iya pak. Jadi mau ngomong apa? Gini, Din. Gue tahu. Elsa melaporkan ke polisi. Itu karena cash ya? Terus? Terus kenapa kalau misalkan Elsa melaporkan saya? Ya, gue cuma nggak pengen hal itu terjadi. Udah cukup kesedihannya. Elsa, karena kematian Keisha. Dan gue nggak mau kesedihannya terus berlanjut. Ya, Anda tuh salah ngomong deh. Kalau saya ngomong kayak gini bukan sama saya, tapi sama Elsa. Gue udah ngomong sama Elsa. Tapi dia nggak mau dengar. Terus urusan sama saya apa ya? Gue tahu, Din. Lo menyelidikin kasus kecelakaan itu sendiri. Kamu tahu? Gue tahu. Waktu gue jumpa Elsa di kantor Nino, gue ngeliat lo ada di kantor Nino. Terus Elsa bilang sama gue, lo pengen ngecek CCTV yang ada di kantor Nino. Tapi Elsa ngelarang lo. Kalian masih berhubungan? Gue sama dia ada urusan. Cuma ada urusan. Makanya gue jemput dia di kantor Nino. Saya masih agak bingung sih kamu seniat itu loh. Kamu sedih karena Elsa ngelaporin saya karena Allah. Kasus meninggalnya Keisha, terus kamu menyelidiki kasus ini juga. Kenapa? Gue nggak akan semua ini karena... Apa? Karena gue ayahkan Keisha. Kamu ayah yang kandungi Keisha. Saya nggak tahu ini benar apa nggak ya? Ini kan cuma nyomongan aja. Gue bisa buktiin kalau nih. Kalau gue ayah biologis dari Keisha. Buktiin? Asli nggak? Tauannya palsu lagi. Susah banget bikin dia percaya. Lagian mama sama papa pernah bilang sama aku. Kalau Ricky ini orangnya halu tingkat tinggi. Ngakuin Keisha sebagai anaknya. Din. Disini gue sebagai Aikasia. Cuma pengen tahu. Tentang kasus kecelakaan itu. Apa itu kecelakaan murni? Atau ada penyebab lainnya? Terima kasih.